Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Kuku Nugroho di kuliah from line ya Mata kuliahnya internet working ini materi yang ketiga Bagian yang pertama karena nanti ada beberapa bagian yang akan saya buat Nah di materi ini kita akan belajar tentang static routing Kita akan belajar tentang static routing Begitu ya Oke langsung saja Langsung saja ngapain Belajar gitu ya Oke kita review dulu tentang proses routing ya Oke proses routing Tapi nanti kita fokuskan tentang istilah ini ya Istilah static routing sesuai dengan judulnya Begitu ya static routing sesuai dengan judulnya Nah sekarang kita akan belajar istilahnya Begitu ya Apa sih static routing itu Nah gitu ya Secara singkatnya Ini materi ini sudah saya berikan sebenarnya di materi sebelumnya Linknya saya kasih di atas ya Linknya saya kasih di atas Oke Linknya saya kasih di atas Begitu ya Linknya saya kasih di atas Begitu Oke Nah sekarang saya review dulu tentang proses routing ya Terutama tentang static routing Begitu ya Nah routing itu sendiri Oke routing itu sendiri Itu kan istilahnya kan memilih jalur ya Memilih jalur begitu Memilih jalur ya Memilih jalur ya Memilih jalur Oke memilih jalur Dan proses routing ini ya Perangkat yang melakukan adalah si router Begitu ya Perangkat yang melakukan adalah si router Begitu kan Begitu Acuannya Acuannya yang digunakan adalah Informasi router yang terdapat dalam tabel routing Begitu ya Yang terdapat dalam tabel routing Informasi router yang terdapat dalam tabel routing Nah Jadi Dalam tabel routing itu Isinya adalah informasi router Tentang alamat network Begitu ya Tentang alamat network Jadi banyak tuh alamat network yang akan Tersimpan dalam tabel routing Begitu ya Nah Seperti itu Nah Sekarang Informasi alamat network yang Tersimpan dalam tabel routing Di sini Yang simpan di sini Itu kan Nantinya Akan Dimasukkan ya Ya Akan dimasukkan Gitu ya Akan dimasukkan Bahasanya Atau bahasanya akan dicatatkan gitu kan Akan dicatat tuh ya Alamatnya Akan dicatat ya Oke Akan dicatat Dalam tabel routing Begitu Dicatat Semua alamat network 1 Alamat network 2 3 Begitu 1 2 3 Dan seterusnya ya Dicatat tuh disitu Baik itu alamat network yang Terhubung langsung Begitu ya Hasilnya adalah Directly Ini gak sih Directly Connected Yang terhubung langsung Atau yang Tidak Bahasanya adalah Remote Begitu ya Remote network Begitu Semua alamat network itu Akan tercatat Akan dimasukkan Begitu ya Oke Oke Nah Dalam mencatatkannya itu Dalam mencatat Bahasa saya Dalam mencatat Ya Itu cara yang Mencatat Oke Itu cara yang Daukan ada 2 macam Ada 2 cara Begitu ya Ada 2 cara Cara manual Itu ya Cara manual Istilahnya adalah Static Begitu Atau cara Otomatis Ya Cara otomatis Otomatis Atau istilahnya adalah Dynamic Dynamic Gitu Jelas sampai sini Nah Sekarang Warna lain Warna warna ini Nah Sekarang Kalau cara Mencatatkannya Informasi alamat network ini Kedalam tabel routing Secara Static Atau manual Gitu ya Dan Informasi alamat network Yang tersimpan Dalam tabel routing Itu Digunakan Untuk memilih jalur Gitu ya Atau istilahnya adalah Routing Dibalik ya Kembali ya Maka Maka Istilah routing ini Adalah Ini Static Routing Jelas sampai sini Jadi secara garis besar Static routing Adalah Proses routing Dimana Cara Mencatatkan Gitu ya Atau memasukkan Boleh Informasi alamat network Dalam tabel routing Itu dilakukan secara Static Atau manual Begitu Jelas sampai sini Jelas ya Insya Allah ya Mudah-mudahan jelas Nah Sekarang kita lanjut Nah Masih review ya Nah Ini Gambarannya Jadi kalau ada paket masuk Gitu ya Ke router Router ngapain Router akan melakukan Proses routing Ya Jelas ya Akan melakukan proses routing Nah Proses routing itu sendiri Itu acuanya adalah Tabel routing Gitu kan Ya tabel routing di Di R1 Kalau routernya ini adalah R1 Begitu Nah Di pertemuan sebelumnya Saya jelaskan bahwasannya Alamat network yang Tercatatkan dalam Tabel routing itu Adalah Ada dua macam ya Tadi yang saya jelaskan Ada dua macam Ada yang terhubung langsung Ada yang Tidak Yang remote Begitu Dan alamat network yang Secara otomatis Tersimpan dalam Tabel routing Gitu ya Istilahnya kita Gak perlu nyadet Gitu ya Otomatis Cetatnya gitu ya Otomatis langsung catat Gitu ya Itu Itu alamat network yang Terhubung langsung Ini Ini otomatis tercatat nih Otomatis awal mula Akan tercatat Otomatis Tercatat Ya Tercatat 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 Tercatatkan dalam Tabel routing Ya Gitu ya Tanpa batuan botel routing Ini akan tercatat Gitu Karena dia Terhubung langsung Oke Begitu ya Saratnya apa Saratnya Kita Sudah berhasil Memberikan IP Pada interface Router Gitu ya Materinya ada di Sebelumnya ya Yang tadi sudah Saya berikan linknya Nah Supaya gak bingung Oke Nah Asumsinya kan Seperti ini Permasalah network ya Yang tersimpan dalam Tabel routing Ya Kira-kira seperti ini Ada Element 1 Ada element 2 Element 3 Dan seterusnya ya Begitu Nah Seperti itu Dan nantinya Si router akan melihat Informasi pada Baris pertama dulu Gitu Oke Seperti apa Dalam Melihatnya Dalam melihatnya Si Router Itu akan Melakukan proses yang namanya Pencocokan ya Pencocokan Antara Disini Alamat IP Tujuan Alamat IP Tujuan Gitu ya Alamat IP Tujuan Ya Tulisannya Alamat IP Tujuan Ya Dinyocokan dengan Satu persatu baris Informasi alamat network Yang tersimpan Dalam tabel Routing Gitu Ya Kalau yang baris pertama Cocok Yaudah Dipilih interface Keluaranya Begitu ya Contoh kalau ini Interface keluaranya F00 Ya Diteruskan ke Interface F00 Begitu ya Kalau gak cocok Cari Di baris kedua Cocokan Begitu Ini alamat networknya Dia cocokkan dengan IP tujuan Kalau gak cocok Gimana Baris ketiga Begitu Kalau gak cocok Baris keempat Dan seterusnya Ya Seperti itu Terus seperti itu Sampai dicari Ada yang cocok Ya Kalau tidak ada yang cocok Maka kesimpulannya Paket tadi akan dibuang Begitu ya Nah Seperti itu Nah Ini adalah Sekilas review Tentang proses routing Jadi Router itu akan Meneruskan tuh Akan meneruskan Si paket Berdasarkan informasi Yang tersimpan Dalam tabel routing Gitu Ya Mau diteruskan ke Network A Atau network B Misalnya gitu ya Atau network C Itu tergantung Dari informasi Yang tersimpan Dalam tabel routing Gitu Ya Seperti itu Itu sekilas review Tentang proses routing Nah Langsung saja ya Tanpa kita Sahabasi Gitu ya Sahabasi Bahasa basi Gitu ya Tadi udah bahasa basi Belum Bahasa banget Ya tanpa yang lebar Gitu ya Nah tanpa yang lebar Kita langsung saja Ke praktik ya Ke praktik Ini praktik pertama Kita akan konfigurasi Static routing ya Tapi masih dasar Ini adalah gambar topologi jaringannya Oke Sebenarnya gambar topologi ini Sudah juga saya jelaskan di pertemuan sebelumnya Jadi nanti kita akan Mengkonfigurasi static routing pada topologi ini Tapi sebelumnya kita harus memberikan alamat IP ya Pada interface FA00 FA01 DR1 FA00 FA01 DR2 Begitu ya PC1 Dan PC2 Di PC1 ini lengkap ya Karena di komunikasi antar alamat network yang berbeda Dengan PC2 Maka kita harus menghasilkan IP Gitu ya Sunnet mask Begitu ya Dan default gateway Itu kita isikan semuanya Begitu ya Materinya ada di Atas ya Untuk mereview ini ya Saya kasih linknya di atas Silahkan dipelajari bagi yang belum Bagi yang belum saja Atau bagi yang belum Tapi mengerti Gak apa-apa Karena Wah sudah pernah ini ya Diajarin oleh siapa Agak tingkat Atau siapa Guru gitu ya Gak apa-apa Kita langsung kesini aja Tapi yang belum Mohon di review dulu Biar gak pusing Gitu ya Nah Nanti asumsinya sudah dikasih ya Sudah dikasih IP Begitu ya Oke Nanti ngasih IPnya kita Pakai Comment ya CLA namanya ya Nah CLA Ya seperti itu Oke Kita Teori dulu Sebelum ke praktek ya Nah ini teori dalam konfigurasi Static routing Ya Nanti Dari sudut pandang R1 Begitu ya Kita akan mencatatkan Alamat network yang gak terhubung langsung Ya R1 yang terhubung langsung Itu kan dua Si 192.168.20.0 Dan 192.168.10.0 Gitu ya Dua informasi ini Yang nanti akan secara otomatis tercatatkan Gitu Tapi Informasi alamat network yang ini Yang 192.168.30.0 Kan gak terhubung langsung ya Dengan R1 Maka mau gak mau Kita harus mencatatkan Si alamat network ini Si 30.0.0 ini Oke Kita harus mencatat Bahasanya saya ya Akan mencatat Kedalam tabel routing Di R1 Begitu Caranya secara statik Begitu ya Nah Caranya Atau perintahnya seperti ini Nanti kita Kemode global Begitu ya Perintahnya adalah IP root Begitu IP root Kemudian ini adalah Alamat network yang Akan dicatatkan Karena ini tadi 30.0 Maka kita tulis lengkap ya 192.168.30.0 Begitu Spasi Diikuti dengan nilai Submit massnya Kan slash 24 ya Slash 24 ini artinya Bit satunya ada 24 Atau kalau kita ubah Dalam bentuk desimal Yaitu 255 nya ada 3 Begitu ya 255 255 0 Gitu ya Ini kita tuliskan 255 255 255 0 Coba disini Jelas Nah Kemudian diikuti Dengan exit interface Oke Diikuti dengan Exit interface Exit interface Disini diartikan Sebagai pintu keluaran Gitu Pintu keluaran Dari sudut pandang R1 Kalau mau menuju ke Alamat network 30.0 Perhatikan Di topologi R1 untuk menuju ke 30.0 Kan pintu keluaran Ini kan Ya Si F0.1 Begitu Maka ini dinamakan Sebagai exit Interface Begitu ya Dinamakan sebagai Exit Interface Ya Tulisannya Kacau Ya Seperti itulah Exit interface Begitu ya Jadi kita tulis disini F0.1 Jelas sampai sini Oke Kita lanjut ya Supaya Lebih paham Kalau dari sudut pandang R2 Seperti apa Begitu ya Oke Jangan hijau Gak kelihatan Apa ya Merah ya Dari sudut pandang R2 Seperti apa Untuk mencatatkan Alamat network yang Remote Atau gak terbunuh langsung Mana yang gak terbunuh langsung Ini ya Si 192 168 10 0 Nanti kan kita catat ya Dalam tabel routingnya Si R2 Begitu Caranya Secara statik Begitu ya Maka Kita di mode global Oke Di mode global Kita tuliskan IP Truth Begitu Kita tuliskan Alamat network yang Akan kita catat Yaitu 10 0 Gadi 192 168 10 0 Begitu Diikuti dengan Nilai Slipmasnya Disini pakai Slipmas 24 Sama ya Berarti 255 Ada 3 255 255 255 0 Oke Kemudian diikuti dengan apa Diikuti dengan exit interface Ya Exit interface Ingat Exit interface disini Inter Interface Exit interface disini adalah Pintu keluaran Untuk menuju ke Alamat network Yang dituju Ya kalau dari exit interface Ini kan Bintu keluarnya ya Untuk menuju ke Alamat network Si 10 0 Eva 0 0 Maka Si Eva 0 0 ini Kita catatkan Kita tuliskan Di Perintah setelah Sublet Masnya Begitu ya Jelas sampai sini Oke Langsung saja ya Karena thank you disini Langsung saja ya Sudah saya persiapkan Sebelumnya Tentang topologinya Ini topologi yang akan kita gunakan Paket tracer ya Masih sama Menggunakan paket tracer Oke Ini paket tracer yang akan kita gunakan Sebaiknya Ini videonya di Stop dulu Kemudian paket tracer Di Buka Kemudian digambar topologinya Sesuai gambar ini ya Yang ini ya Gambar ini ya Gambar ini ya Oke Digambar dulu Begitu Seperti ini Gambarnya Begitu ya Kemudian Kalau sudah Nanti Dikasih IP Begitu Paket CLI Ya Paket CLI Ya Caranya Ada di video saya sebelumnya Ya Yang nubi-nubi Yang baru-baru Gitu ya Yang baru-baru Mengonfig Gitu ya Pastikan Alamat IPnya Sudah terpasang Semuanya ya Oke Kita perhatikan disini Di business 1 Ini sudah nih Business 1 sudah Ini Desktop Begitu ya Saya sudah kasihkan tuh Kelihatan gak ya Dari kelihatan ya Oke 1010 255 2550 Ini default gatewaynya ya Ingat ya Masih Ingat dengan default gateway ya Default gateway adalah Pintu keluaran Yang digunakan Untuk menuju ke Alamat network Luar Begitu Pintu masuk Sorry Pintu masuk Sorry ya Pintu masuk Maaf Pintu masuk Jadi kalau Dari sudut pandang R1 Disini ya R1 Mau Mau keluar Ini kan Batas ya Gak apa-apa seperti itu Batas Ini batasnya Kalau mau keluar ke sana Pintu masuknya kan ini Ini pintu masuknya Nah ini namanya Default gateway Ini namanya adalah Default Gateway Seperti itu Nah IPnya nanti akan kita gunakan Disitu Di PC1 Begitu ya Oke jelas ya Nah kita langsung saja IP2 juga sudah kita kasih IP Begitu Sudah saya kasih IP Di R1 juga sama Di R1 juga sama ya Ini juga sudah kasih IP sama saya Oke Nah Bener gak sih So run Nah udah ya Oke sudah Oke sudah ya Nah seperti itu Masalahnya adalah Nama routernya bukan R1 Ya Kita ganti sebentar ya Masih ingat ya Pakai hostname R1 Ya sudah Oke Nah sekarang kita masih di R1 Begitu ya Si R1 Oke Di R1 Kalau kita ke mode privilege Kita gunakan perintah show IP interface brief Begitu Nah ini untuk apa Untuk melihat status interface Begitu Disini ada 2 interface ya F00 dan F01 Ini F00 dan F01 Ini sudah dikasih IP sama saya Begitu Statusnya sudah up ya Pastikan ini sudah up sama up Begitu ya F01 juga sama 21 Begitu Ini up sama up Oke Nah seperti itu Nah Disini sebenarnya Dalam memberikan IP itu Cara yang digunakan Itu bisa pakai CLI ya Misalnya di interface F00 Gitu ya Misalnya IP address Begitu kan Misalnya 192 168 10 1 Ya kan 255 255 250 Begitu ya Kemudian dapat kita tekan enter ya Begitu Nah Cara ini sebenarnya juga bisa Kita gunakan GUI Disini ada GUI nya sebenarnya Teman-teman ya Ini ada GUI nya Disini ya Kalau klik config Kemudian di R1 ya Ini ada GUI nya ya Display setting Ini ada R1 Display setting itu artinya Display name itu yang ter Cater di sini Yang di sini Ini R1 ya Ini yang mereka display Yang di sini Yang di workspace Ya Kemudian yang host name disini Artinya yang tadi kita berikan Perintah host name tadi Ya itu host name Bisa menggunakan host name tadi ya Bisa menggunakan Perintah host name Atau pakai ini Host name R1 Gak apa-apa Begitu ya Oke Nah sekarang Di F100 Klik gitu ya Kita bisa pakai yang tadi Ini Kasih IP disitu Kasih saya emas Gitu Ya sama kan dilihat ini Kalau ketik link ini kan udah IP address gitu kan Nah IP address seperti ini IP address 11 255 250 Gitu kan Yang ini on Ini no shutdown artinya Lihat No shutdown Nah no shutdownnya disini nih Shutdown tuh Sama no shutdown disini Kalau Kalau no shutdown ini On Ya no shutdown Di on kan Ya seperti itu Ini bisa pakai GUI Lebih mudah itu Lebih cepat menurut saya Lebih cepat Ada di paket R1 Menyediakan GUI nya Oke Langsung ya Kita sekarang Langsung saja Melihat isi tabel routing di R1 Ya Melihat isi tabel routing di R1 Ya R1 tentu saja nanti Isi tabel routingnya adalah Alamat network yang terhubung Langsung ya Jadi 10 0 dan 20 0 Kita buktikan Perintah untuk melihat tabel routing Masih ingat ya Show IP route Jangan dihafal Dicatat ya Show IP route Nah seperti itu Bener ya Ada C C disini artinya Alamat network yang tercatatkan Adalah Terhubung langsung Gitu ya C adalah connected Gitu Ada 2 kan Ada 2 Ya ini interface kularannya nih Kalau EVA 0 0 Pakai Eh sorry Kalau yang 1, 9, 2, 1, 8, 10, 0 Interface kularannya EVA 0 0 Bener gak sih? Bener ya EVA 0 0 Begitu Kalau yang 20 0 Interface kularannya adalah EVA 0 1 Bener ya EVA 0 1 Begitu ya Sip Sip Nah sekarang kita akan mencatat Si ini ya 30 0 ya Pakai perintah ini sebenarnya ya Perintahnya ini Ini perintahnya Siah kebesaran Nah perintahnya ini ya Di R1 Kita buktikan ya Kita praktekkan ya Ya seperti itu Oke Kita di R1 Kita akan mencatatkan si 30 0 Perintahnya adalah si IP root Si IP root Bahasanya IP root Begitu ya Gak ada C nya IP root ya Kemudian alamat network yang akan kita jaket Di sini ya 30 0 Gitu ya Berarti 192 168 30 0 Gitu ya Diikuti dengan nilai saya emas Ya 30 0 saya emasnya Ini kan pakai yang Ini ya Saya Ini saya hapus lah Ya Pakai 30 0 ya Oke 30 0 Berarti Pakai slash 24 Jadi 255 nya ada 3 Gitu ya 255 255 0 Pintu keluarnya Tadi sudah saya jelaskan Eva 0 1 Eva 0 1 Oke Perhatikan di sini Kita dalam mengkonfigurasi static routing Perhatikan Jangan sampai salah Pintu keluar Karena nanti gak akan keluar paketnya Iya gitu ya Perhatikan di sini Pintu keluarnya penting banget tuh Ini membeli pintu keluarnya Jangan sampai R1 ke Sari Mana nih R1 ya R1 ke 30 0 Pakai pintu keluarannya Eva 0 0 Ya paket keluarnya Salah gitu ya Nantinya Gak akan sampai paketnya Ya Bisa ya Perhatikan itu Biasanya salahnya di situ Ya Nah Perhatikan di sini topologinya Dengan apa yang kita ketik Seperti itu ya Oke Sip Ya Oke Enter aja Gitu ya Kemudian kita ctrl Z Kita ke privilege Kita Lihat Si Si lagi Kita lihat Tabel routing Aduh Kita lihat tabel routing A Di sini ada tambahan ya S S di sini artinya Static Artinya apa Artinya alapan network Yang tercatat di sini 192 198 30 0 Dicatatkannya Atau Didapatkannya Itu secara statik Gitu ya Artinya kita yang Namanya sendiri Gitu ya Oke Oke Nah Pintu keluarannya ini jelas ya Eva 0 1 Kalau kita lihat di dalam topologi Juga sama tuh Eva 0 1 Betul ya Gitu Kebayang gak Kalau kita Network name wordnya Atau yang terbuka langsung Ada seribu Ada seribu gitu kan Berarti kebayang Berintah IP root Yang harus kita tulis berapa Seribu baris ya Wow Dulu pernah saya katakan Itu rawan Rasalah Itu pertama Karena banyak banget Kalau kita manusia itu rawan Salah Tempatnya salah dan dosa Gitu ya Aduh Manusia gitu ya Basar Manusia Tempat salah dan dosa Ya rawan salah Gitu ya Kedua Lumayan capek Lumayan capek Olah seribu gitu ya Apalagi sepuluh ribu Waduh Kebayang ya Nah Nanti solusinya Pakai dinamik ya Pakai otomatis Tati Apa itu Materinya Insya Allah ada di Pertemuan berikutnya Begitu ya Yang kita bahas sekarang Adalah static routing dulu ya Nah Di R1 sudah ya Di R1 sudah Sekarang kita lihat Di R2 Gitu ya Kita lihat di R2 Klik Begitu Di R2 Nah Oke Nama routernya Masih belum berubah Oke Kita ubah dulu ya Hostname R2 Oke Jangan lupa kita Ubah nama routernya Sehingga kalau kita Config dari remote Dari jarak jauh Gitu ya Di router yang Manapun kita tahu tempatnya Gitu Gak salah router Router Surabaya Kita namanya router Surabaya Router Jakarta Router Jakarta Misalnya gitu ya Biar tahu kita sekarang Positinya di router yang mana Gitu ya Biasanya kalau config secara Remote gitu ya Gitu ya Oke Jelas ya Oke Sekarang kita lihat dulu Isi tabel routingnya Show IP root Ya Show IP root Nah masih sama ya Yang tercatat adalah Alamat network Yang terhubung langsung Ya R2 ada 2 ya 20-0 dan 30-0 Oke Sama ya Oke Sekarang kita akan menambahkan Alamat network 10-0 ini Kedalam tabel routing Di R2 Caranya gimana Cara statik Oke Ini perintahnya Oke ya Itulah perintahnya Oke Langsung Saja kita ke global config Conf T ya Jadi saya sudah jelaskan Menyingkat ya Di pertemuan sebelumnya Conf T artinya Configur terminal Gitu ya IP root Begitu Alamat network Yang kita tulis Yang kita tulis 10-0 Oke 192 168 10-0 Ya seperti itu Hmm Saran saya Biasanya saya tuh Dalam Konfigurasi seperti ini Gitu ya Saya punya Gambar Di kertas Begitu Tentang Topologi ini Seperti itu Atau Kalau teman-teman punya Dual monitor Gitu Ini Kita kasih ke monitor Sebelahnya Gitu Biar Gak kertas banget Gitu ya Supaya tau kita topologinya Bayangin topologi itu Sudah kita bayangin Gitu ya Lalu kita Ketika tau Kita ngetik Konfigurasi topologinya ini Jadi kalau di lapangan itu Seperti itu Kita lihat topologinya Gambarnya Baru kita config Gitu ya Biar kebayang Kita sedang config Yang mana sih Gitu Saya ya Itu ya Biar kita terbiasa Simulasi dulu Gitu ya Kita lihat topologi gambarnya Baru kita config sekalian Gitu ya Biar kebayang Gitu ya Kita config yang mana sih Gitu ya Oke Seperti itu ya Nah Sekarang kita tambahin Dengan informasi Nilai Subnet mask Karena pakai Slash 24 255 nya ada 3 Begitu ya Oke Pintu klaranya Lihat Begitu ya Eva 00 ya Eva 00 Karena R2 ke C10 0 Adalah Eva 00 Begitu ya Ya Oke Eva 00 Jangan sampai salah Gitu ya Pintu keluar ini Karena penting banget nih Kalau salah Pintu keluaran Udah lah Gak apa-apa Paket gak bisa nyampe Itu ya Oke gagal Konfigurasinya Jadi ya Oke Kemudian Ctrl Z Lagi Kita lihat Di tabel routingnya Nah Nambah ya Oke Sudah nambah Oke Artinya apa Artinya Kalau sudah Kita catatkan Dalam masing-masing Tabel routing Gitu ya Maka Di masalah yang Ada pada materi sebelumnya Gitu ya Masalah materi sebelumnya Itu gara-gara Gak kita catat Alamat network lawan Maka PC 1 Gak bisa Ping gitu Ke PC 2 Begitu dulu Sebaliknya Gitu Ya Maka kalau sekarang Kita ping Itu bisa Gitu Coba aja Iya Di PC 1 Misalnya Kita Kita akan Ping ke PC 2 Gitu ya Nah Usahakan Kalau newbie Newbie Kita cek dulu Si Alamat IP Yang sudah kita Konfigurasi ya Pakai IP config Kalau di Windows Ya Kalau di Linux IF config Ini pakai Windows Simulasinya Nah Ini sudah kita config Kita sudah cek Dan Benar ya Sesuai dengan Ada yang ada di topologi Ya Skenario pengalamatan topologi 10 Ini yang belakang 10 Artinya ini adalah 10-10 ya Searingkas gitu Oke Sudah kita lihat Konfigurasi yang sudah kita berikan Lalu kita Ping dulu ke gateway Itu Alurnya gitu ya Ping dulu ke gateway Jadi Di 1 Ping ke gateway dulu Ya Jangan ke remote Ya Ke gateway dulu Jangan ke tujuan dulu Ke gateway dulu Ping ke 192 168 10 1 Bisa ya Oke Bisa Siap Kalau bisa Langsung kita ke PC 2 PC 2 Alamatnya adalah 192 168 30 10 ya Kita ping ke PC 2 192 168 30 10 Nah Kita lihat Apa yang terjadi Kok lama RTO Waduh RTO Gimana nih Kok RTO Kita lihat lagi RTO lagi Walah RTO lagi Ada masalah apa RTO lagi Oh Replay ya Replay Ya Alhamdulillah Replay Kita lihat sekarang Replay Oke Replay ya Perhatikan disini Sebenarnya RTO nya Tidak perlu Ada 2 Ada 3 Biasanya Biasanya Kalau Simulasi atau real Itu RTO nya 1 Karena ada proses ARP Disitu Apa proses ARP Jadi ada namanya Proses ARP Ya Proses ARP Jadi ada namanya Tadi ada Ada RTO 1 Ada RTO Harusnya 1 Aja RTO nya Gitu Ada RTO 1 Aja Gitu kan Nah Ini gara-gara apa Gara-gara ada Namanya proses ARP Ya Proses Proses ARP Ya Proses ARP Proses ARP Ini apa Videonya saya kasih di atas Ya Sekalian promosi lagi Ya Videonya Linknya saya kasih di atas Ya silahkan disimak Proses ARP itu apa Ini yang menyebabkan Si paket itu Paket yang kita kirim itu Tidak langsung dikirim Jadi Ada proses ARP dulu Begitu ya Simak videonya di atas Linknya saya kasihkan Di atas Tentang proses ARP Ada di materi kuliah jarkom Ya Begitu ya Sudah selesai Mohon maaf Tidak lama videonya ya Seperti itu Nah Seperti itu Oke Oke Proses ARP Kok ada tanda panah Tangan lagi Ya Seperti itu Ya Oke Gini ya Seperti itu Thank you Terima kasih Jadi itu Materi yang kita Pelajari pada Pertemuan kali ini adalah Tentang static routing Bagian yang pertama Mudah-mudahan bisa Bermanfaat ya Di teman-teman semuanya Yang ingin menjadi Ahli sepidang jaringan Begitu Terima kasih Saya Kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton